Hai esuk-esuk malawis Uden Grimis kaya tapi orang papalah jadi adem biasanya ngerasuk-esuk sumuk banget Oh iya ini saya pagi-pagi sudah masak lebih awal soalnya anak-anak pada libur sekolah biasanya jadi sebenarnya ngerasuk karo Mejikum ya lebih cepet ya teman-teman tapi ini saya belum punya sih ya jadi seadanya lah pakai panci jenis sebenarnya ya kepengen tapi besoklah kalau ada rezeki Hai insya Allah beli Mejikom biar lebih cepat kalau pagi kalau kita mau kemana-kemana jadi lebih cepat sebenarnya akan makan nasi dikukus ya sebenarnya tapi ya kalau mendadakan lebih cepet pakai Mejikom sebenarnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan kita mudah-mudahan di kesempatan kali ini kalian semua selalu sehat selalu panjang umur dan dipermudahkan segala sesuatu amin untuk hari ini istri saya mau masak apa sih masak kentang mbak apa ya Pak istri salah anak-anak lagi pada nggak mau makan saya sendiri cukup lagi ayahnya Mas Ben juga habis kerikan semalem kayak digebukin Oke saya dibangunin nih tolong aku dikerikin badannya panas juga tekerikin udah minum obat tapi Alhamdulillah udah mendingan ya Pak ya biarnya lalu seumah gaya nasi muriang meskipun ketularan KB aku juga lagi enggak enak badan juga teman-teman tapi ya yang penting masak lah Mila Iya buat udah ada masakan kan ntar dimakan atau enggak dimakan yang benih sudah masa iya oke teman-teman ikuti istri saya mau masak kentang ntar Iya mau masak kentang ini buat sarapan pagi lah semoga anak-anak pada sukan kalau seandainya enggak mau makanya ntar aja juga ada yang terjaga makan soalnya pada lagi kurang enak badan iya Pak yang penting kan udah ada makanan teman-teman nanti udah disediain kan udah disediakan makan tenang kita misalnya kemarin beli kentang lagi teku pas ini ya mau masak kentang ada tahunnya juga Hai sengaja mutek bikin bubuk sambel ada petes-petesnya juga biar anak-anak pada semeringat ya soalnya lagi kurang enak badan sih pilek jadi nanti makan pedeskan jadi semeringat Hai ingusnya juga keluar biasanya jadi enteng jereka tawang jawa anggar mangan sambel lagi pilek ya Hai karo sirai mumet kawes sambel mengkotuli keringetnya metuk jadi seger awak ke tapi nyatanya biasanya temenan sih anggar apakah kurang enak badan mam sambel tapi kalau Hai orang dewasa sih kalau anak-anak ya paling mintanya yang seger-seger apa gitu kadang kalau anak-anak sambil nungguin ngupas kentang ya ini mau nyambing goreng tahu goreng dulu tahu masih baru sini baru beli baru datang dari tempatnya akhirnya jadi masih beri masih agak anget jeneng ngomong-ngomong bos aku jenis ini emang teman-teman tapi gue sayangnya kurung busanya nengenang alam dunia ini tapi ya kita seneng banget meskipun kayak gini kita tetap bersyukur suaminya juga sayang sama aku belum hati ya orang bisa nengenang yang hal materi lumi yang enggak apa-apa kayak gini aja sudah senang banget saya sudah bersyukur pisang terima kasih sudah menyenangkan hidup saya anak-anak jadi besar semua kemampuannya nyuna kaya gue anak-anak jadi langsa teman-teman kemampuan saya seperti itu teman-teman nggak apa-apa istri saya menerima dengan keadaan saya saya tetap bersyukur tetap senang yang penting kita berusaha membesarkan anak-anak ini iya jadi langsa teman-teman hehehe suami saya cerita kayak gitu ya untuk membengkel membengkel sarapan Pak Ngo Ismatang bismillahirrahmanirrahim minyak goreng suami saya tadi cerita kayak gitu saya jadi langsa banget teman-teman sebenarnya saya juga bersyukur sekali ya suami saya menerima apa adanya saya teman-teman meskipun saya seperti ini ya saya juga berterima kasih sama suami saya sudah membesarkan anak-anak semua seneng banget setia tahunya semateng terangkat dulu petirisnya tinggal masukin kentangnya ya kentangnya sudah selesai tinggal dipotong-potong dikecilin dulu apinya ngotong kentang dulu sebentar tahunya dikoreng apa-apa ya wis otak makan sabun leleng lah paling hobi harap ngurit lobok biasanya leleng tahunnya tahunya semateng ngomong jangan aku orang-orang mangannya buku-buka buku arwan teman-teman kelangenan ya bukan kelangenan kepingin rasanya bagi-bagi makan sambal tahu sambal tahu ini ada apa cabe kencur sama bawang putih terkulat jadi satu itu doa sana kayak apa ya nih pasti ya enak pak semeringat pokok enak sehat mama apa enak 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 minyak panas aku ini tanggunakan enak 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 Sambal tahu sangat-sangat angkat serah terlalu panas kemabur gue so rapap masuk diri sangat sedang panas seorang tapi anget orang detak dikipasi ya 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 tapi kayaknya habis bersyukur Bang Alhamdulillah matang bisa matang masak ya Bismillahirrohmanirrohim makan dengan sambal tahu hehehe dikaro kipak sendok kalau nunggu nih bucannya masak ya otak sarap sambal tahu kayaan sih enak banget semula ya dia juga lenganis panas kayaknya kok enak pak ya ya alhamdulillah semeringah lah semeringah semeringah meler teman-teman iya jadi enteng kepalanya emang jadi enak ya jadi enaknya kayak gitu ya kalau lagi demam pilek pasti makan sambal hidungnya keluar ya pak ingusnya jadi enteng kelima patrunya resmi kuis Miki oke oke bariska seraknya kayak larutan saya beli pak biasa lah, bumbu lombok ini bumbunya juga harus siapin apa? anak lombok gede, abang cabai merah kecil, tomat, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan daun salam ini juga gede, oh iya, ini juga gede, pak paling gede, seker, kalau gede, sambal karena anak berkuah-kuah kan anak-anak seneng, pak kamu bengkelnya, kamu bengkelnya, pak ini apa? saya mau mengembangkan, pak kamu sudah teman-teman makan bingung, boleh makan sambal tahu sambil lumbin kentangnya matang ya saya mau ngulek bumbunya ini coba ini panjang-panjang banget jadi potong-potong dulu biar nguleknya lebih gampang dalam aning matang kentang sengaja ini cabai rawit yang merah sengaja lebih banyak ya dan pada semeringah lah oke seneng sih pedes-pedes jaring bawang putih miri bawang merah tomatnya nanti kalau ini sudah gula halus bismillahirrahmanirrahim ngulik sambilnya teman-teman sengaja ini tidak terlalu halus ya sengaja seperti ini seperti bikin bumbu rujak tidak terlalu halus tentang yang ngomong-ngomong matang alhamdulillah gerinjangan soalnya bumbunya juga serampung minyak gorengnya wis panas tinggal dimasukin bumbunya bumbu rujak terlalu halus ya mas Rizky kalau mas mbak Rizky enggak akan mengambil sambil suara tinggal dimasukkan daun salamnya kalau bumbunya sudah harum dan wangi bawang putih dan bawang merah gula pasir ditambahin kecap manis penyedap kita kasih air set cukupnya biar gulanya larut juga kalau sudah mendidih dimasukkan tahunya sama kontangnya dicek rasa dulu bersih tangannya teman-teman habis cuci kentang sama cuci tangan matang alhamdulillah rasanya yakin semeringat yang gerbongsi kurang enak badan langsung kering teman-teman alhamdulillah pagi ini istri saya sudah masak kentang dengan tabu ini alhamdulillah bersyukur yang penting kita sudah masak dan nanti kamu tinggal beres-beres itu iya mau nyuci apa segala macem dan saya juga mau ke bengkel ya teman-teman oke kiranya sampai disini dulu video dari kami dan kami sekeluarga selalu mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang selalu menonton dan men-support video kami teman-teman dan tak lupa kami selalu berdoa buat kalian semua dimanapun kalian berada semoga sehat selalu panjang umur dan dimudahkan segala sesuatunya amin dan seperti biasa teman-teman sebelum kita undurkan diri kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi sampai jumpa di video berikutnya dadah artmu baik tidak dibantuin Mbak Rizka meskipun Mbak Rizka kurang enak badan tapi tetap pada semangat bantuin itu malah masih lagi mainan air baru sembuh lagi cuci sepatu terima kasih